Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Jepasi TV Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Gimana caranya menghapus riwayat pencarian Atau menghapus histori Youtube Nah teman-teman ketika kita membuka aplikasi Youtube Tentunya kita melakukan pencarian ya Dengan mengetikan kata-kata pencarian seperti ini ya Nah ini contohnya Nah sebenarnya untuk menghapus riwayat pencarian ini Caranya cukup mudah ya Tinggal kalian klik tahan lama aja seperti ini Klik tahan lama lalu akan muncul menu hapus Tetapi ketika kita menghapus satu per satu Tentunya akan memakan waktu yang lama ya Apalagi riwayat pencarian kita itu sangatlah banyak Nah disini saya akan kasih tau ke kalian Gimana caranya untuk menghapus semua Riwayat pencarian Youtube ini Dan ini adalah cara terbaru ya Sebenarnya untuk menghapus riwayat pencarian ini Kalian cukup klik aja di bagian koleksi Nah selanjutnya disini akan muncul history Tetapi untuk update-an Youtube terbaru Disini tidak muncul lagi menu untuk menghapus Riwayat atau history Youtube Disini kita hanya bisa menghapus history tontonan saja teman-teman Jadi buat kalian yang masih bingung Gimana caranya untuk menghapus Riwayat Youtube atau history Youtube Nah untuk caranya disini sangatlah mudah Pertama-tama disini kalian klik aja Foto profil Youtube kalian yang ada di sudut kanan atas Lalu di bagian sini kalian masuk aja ke bagian setelan Nah selanjutnya disini kalian pilih aja Kelola semua history Kita klik kelola semua history Lalu disini kalian pilih aja Akun Google yang terhubung dengan akun Youtube kalian Disini saya pilih akun Google yang pertama ini Kita pilih Nah selanjutnya kalian akan dibawa ke halaman seperti ini Nah teman-teman disini ada menu hapus otomatis ya Jadi disini kalian bisa mengatur hapus otomatis untuk riwayat Youtube kalian Disini paling lama itu 36 bulan ya Disini kalian bisa atur aja misalnya 3 bulan Maka setiap 3 bulan sekali itu untuk riwayat Youtube kalian itu akan dihapus secara otomatis Dan jika kalian itu ingin menghapus semuanya sekarang Disini kalian pilih aja ya Di menu utama ini ada menu hapus Disini kalian klik aja hapus Lalu disini ada 3 pilihan hapus untuk riwayat chat hari ini Hapus rentang khusus dan hapus semua Disini kita pilih aja hapus semua Lalu disini kita pilih hapus Lalu klik aja oke Nah selanjutnya kita kembali dan akan kita lihat apakah untuk riwayat Youtube nya itu udah terhapus ya Kita refresh terlebih dahulu Lalu kita klik di ikon pencarian Dan disini bisa kalian lihat disini tidak ada lagi riwayat Youtube atau history Youtube ya Disini sudah kosong semua seperti ini Oke teman teman jadi seperti ini caranya untuk menghapus riwayat Youtube terbaru Semoga untuk tutorial kali ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Selanjutnya selamat menikmati